Pemirsa High End berkolaborasi dengan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort menggelar event High End Look Strip di The Jewel Box Nusa Dua Bali. Ajang ini menghadirkan peragam busana Trunks Show dari desainer Pulau Dewata dengan tema Sunset yang dipadukan dengan keindahan alam Bali. Berlokasi di Nusa Dua Bali, High End kembali hadir dengan gelaran mewah bersama Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. High End Look Strip hajirkan berbagai aktivitas menarik bagi member eksklusif High End yang memadukan relaksasi serta kenyewahan. Kesempatan Lug Strip dengan High End Magazine ini saya pergunakan sebaik-baiknya untuk menjadi kesempatan saya untuk relax dan bisa recharge my energy. Supaya saya kembali ke Jakarta bisa dengan suasana hati yang tentunya lebih produktif dan lebih semangat lagi. Peragam busana Trunks Show karya Arturo Ego di The Jewel Box Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort juga menjadi pengalaman tersendiri bagi para peserta. Desainer Pulau Dewata ini menampilkan koleksi terbaru Outer dan Celana dengan tema Flora dan Fauna Bali. Inspirasi utama di koleksi kali ini saya karena memang base-nya di Bali, mengangkat sunset dan flora dan fauna Bali. Karena banyak banget yang bisa diangkat dengan flora dan fauna Indonesia, apalagi dengan saya base di Bali hampir rata-rata banyak sunset yang indah sekali, banyak tanaman flora, bunga-bunga yang cakep-cakep seperti itu. Selain menginap di resort mewah, bintang lima bernuang sataman tropis, para peserta juga disuguhi gelaran fashion, kesehatan sesi foto, serta pengalaman minum teh sore di sepanjang pantai Nusa Dua Bali. Kesempatan istimewa banget untuk kerjasama dengan high-end dan juga desainer muda Arturo dan kita berkolaborasi. Jadi memang kita mengundang beberapa KOL yang ada di Indonesia dan event ini tentunya sangat penguntungan ke semua belah pihak karena ini dapat mempromote semuanya dari semua brand. High-end Look Strip menjadi ajang sosialita untuk memperluas jaringan, serta wadah dalam menjalin kerjasama antar stakeholders. Dari Nusa Dua, Badung, Bali, Agus Sugiyana, NN News melaporkan.